Selamat pagi pemirsa demen makan, sekarang saya lagi ada di Bintaro. Saya akan mengisi hari minggu kalian dengan berbagai macam makanan yang enak dan enak banget. Tetap di demen makan, demen banget pecah. Lokasi pertama pada episode hari ini, saya lagi ada di Meat Compiler. Di sini saya pesan Porker House. Dan Herb Crusted Lung Chop. Pemirsa, I feel like screaming. My favorite food is in front of me. Berhubung saya carnivore, kalau saya dibilang, hari ini shooting di tempat steak ya. Lihat seperti itu ekspresi saya. Apalagi hari ini di Meat Compiler, dia khusus menyediakan ini adalah Porter House. Australian Porter House dari Grain Fed House. Ini adalah dikacap di medium. Lihat dong. Steak yang nikmat itu. The marble is nice and pink. Mixed with a bit of white. That means there's fat and fat is good and fat is yummy. Emang di sini banyak sekali sausnya. Dan yang bikin Meat Compiler itu juara, itu karena they're homemade sauce. Sebelum saya cobain sausnya, saya akan akan dulu. Ini adalah creamy onion. This is black pepper. This is chimichurri. This is deep demi glaze. And this is grilled onion. This is triple cooked potato wedges. And this is mashed potato. Tepuk tangan dong, gue hafal loh semuanya. Anyways, jadi saya gak mau nyobain ini semua. Dengan saus, kenapa? Karena I appreciate the beef so much. And I appreciate the chef who cooked this meat. So, let's give it a try tanpa sausnya dulu. Ini dia Porter House. Aduh, Pak Mirza ya. Biasanya memang saya langsung ngomong ya. Tapi I'm speechless honestly. Kalau ketemu daging steak yang senikmat ini, Sebenarnya susah dideskripsikan dengan kata-kata. Kenapa? Karena ini meresap banget. The texture is cooked to perfection. Mungkin karena cara masaknya dengan cara sushi itu. Dan lembut. Dan lihat porsinya. Ini bukan porsi sendiri ya. Ini adalah porsi buat rame-rame. Tapi intinya, Tanpa kita campur dengan saus apapun, Kita makan begini aja, Itu sudah nikmat dan gurih. Dan jangan lupa dimakannya harus pada saat panas. Jadi luarnya itu, Kering. Kering-kering, gurih. Lihat tuh. Tapi dalamnya, Lembu. Dan saran saya kalau pesen ini, Pesennya in medium. Not more than medium. Jangan medium well atau well done, Tapi lebih baik medium. So we appreciate the taste of the meat. Di Meat Compiler, Kita bisa menemukan berbagai macam saus. Ada creamy mushroom, Black pepper, Chimichurri, Beef demi-glaze, Dan grilled onion. Ini adalah black pepper. Wow. Chimichurri. Ini seperti green pepper. Oke. Berikutnya, Beef demi-glaze. Ini dari beef stock. Atau kaldu daging. Lihat nih. Ini grilled onion made from scratch. Sebenarnya ada bawang-bawangnya, Tapi memang dihalusin. Biar lebih menyatu dengan daging. Porter house-nya juara banget. Let's enjoy this view. Look at this. Gorgeous pink. Lihat dong nih pemirsa. Salah satu key to a good lamb chop, Adalah pada saat kita lihat, The pink looks gorgeous. Lihat. Dan, Ini namanya herb crusted lamb chop. Di luarnya ini, Adalah, Rempah-rempah kering. Yaitu, Rosemary, Pine, Terus juga ada parmesan, Ada parfleet. Dan memang itu ditaburnya terakhir, Sebelum masuk oven, Agar tetap crispy. Nah, Ini dia. Ini juga gak usah pakai saus apa-apa, Dimakan gini aja. Let's give it a try. Let's give it a try. Ini si herb crusted-nya ini ya, Kalau saya bisa makan terpisah, Saya gado, Saya gado deh nih. Bisa tabur di atasnya semuanya. Herb crusted lamb chopnya. Aduh pemirsa, Bikin nagih. Porterhouse cocok banget dimakan rame-rame. Saking nikmat makanannya, Kadang ingin menghabiskan dengan piring-piringnya. Waduh, Emang ada piring bisa dimakan. It's ada dong, Edible plates. Edible plates ini dibuat menggunakan bahan dasar gandum alami, Lalu dikemas menjadi bentuk piring. Lucu ya! Setelah ini, Saya masih berada di daerah Bintaro. Jadi jangan kemana-mana dulu ya pemirsa. Tetap denemen makan. Demen banget. Pecah!